Oke pemerintah ya saya angkat ya saya seliranya tidak terlalu kering ya Oke lanjut kita masuk ke dalam ke durinya ya setelah kita cicipi dagingnya sangat-sangat enak dan wangi sekarang kita masuk ke durinya Hai mana duri Hai mana durinya Wow ini gede banget durinya ini kita kalau makan ikan nila ya tanpa kita peristosa sering mengganggu sekali ya pemirsa ya Oke saya tunjukkan ke pemirsa semua ini adalah duri ikan nila separoh mau saya makan separoh mau saya tekan pakai tangan Oke ini separoh nih yang separoh mau saya makan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah ini rasanya rasanya enggak kayak makan duri nih tetapi rasanya seperti makan daging biasa hmm gurihnya enaknya wanginya semuanya masuk sampai ke dalam duri durinya luar biasa ya dengan cara membelah ikan membumbu ikan dengan dibelah ya Oke saya tunjukkan lagi ke pemirsa semua ya ini adalah duri sisanya yang sewa dimakan saya tunjukkan ke pemirsa semua apakah benar-benar empuk ya tanpa pembuktian Anda akan tidak percaya ya jadi sefati selalu membagikan resep-resep dan video selalu dengan pembuktian 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 agar apa agar anda yakin agar anda percaya kalau ini bukan rekayasa ya Oke saya tekan pakai tangan ya Oh iya nih ya pemirsa nih lihat duri seperti ini ya tuh kan cuma diremet pakai tangan kita gini-gini pakai guki eh pakai kuku ini lihat sudah sangat-sangat hancur empuk sekali dan ketika tadi sefati makan durinya luar biasa makan duri serasa makan daging Oke pemirsa setelah kita proses presto ya ikan nilanya ya ini sudah waktunya kita buka ya waktunya kurang lebih dua setengah sampai tiga jam ya untuk mengempukan duri-durinya Oke langsung kita buka dan yang pertama kita perhatikan sebelum membuka tutupnya adalah kita membuka peluitnya agar uap gas panas keluar agar aman dan anti meledak ya seperti ini ya caranya ya kita tunggu sampai gas uap panas benar-benar habis setelah habis kita baru membukanya Oke terdengar suaranya sudah hilang ya ini akan aman Oke kita buka apakah sudah empuk durinya ikan nilanya ya Oke pemirsa terlihat ya sudah kita angkat nilanya ya Perhatikan pemirsa ya ini adalah dengan cara yang tidak dibelah tetapi di sisik atau sisiknya kita buang ya Terlihat bersih ya dan ini yang kita belah tetapi sisiknya tidak kita buang ya masih utuh ya Dan yang ini kita belah dan sisiknya kita bersihkan ya seperti ini tampilannya ya dan yang ini adalah yang tidak dibelah tetapi sisiknya juga tidak dibuang ya Dari keempat atau kelima jenis ini silahkan pemirsa dinilai ya dari tampilannya cantik yang mana menarik yang mana Nah disini sefati hanya membagikan berbagai macam cara teknik pembersihan Dari segi raksa nanti ya kita buktikan mantap yang mana enak yang mana kalau sefati merekomendasikan Pasti bumbunya jelas mantap yang dibelah ya karena bumbunya bisa maksimal ya Oke langsung saya tunjukkan kepada pemirsa semua ya bagaimana untuk keempukan durinya ya Oke kita tes ya kita ambil yang paling jelek ini ya paling jelek yang ini Ini adalah yang tidak dibelah tidak dibuang sisiknya mari kita buktikan dan kita lihat apa yang terjadi apakah sudah benar-benar empuk Kita mulai dari bagian kepala dulu Ini bagian kepalanya coba saya remet begini Wow sudah sangat-sangat empuk pemirsa ya sangat terlihat ya ini ya Langsung hancur lebur kita tes Duri yang paling tengah atau yang paling gede ya atau paling besar ya kita belah Kita korek kita ambil durinya ya Nah ini durinya yang Duri yang paling besar ini terlihat ya Ini duri pemirsa ya ini ya terlihat ini duri ya Coba saya hancurkan dengan tangan saja Wow ini pemirsa langsung hancur lebur ya Ikan nila presto sudah sangat-sangat empuk ya Ini adalah menjadi rekomendasi anda semua menjadi inspirasi usaha anda semua ya Untuk menambah variasi menu anda ya Kalau kita mendengar bandeng presto itu sudah biasa Tetapi nila presto masih jarang Oke ini bisa sebagai buat tambahan varian menu Di dalam anda membuat Olahan presto ya pemirsa ya Jadi nanti di dalam anda usaha ya Menu-menunya komplit Ada bandeng presto Ada ayam presto Ada bebek presto Ada burung presto Ada puyuh presto Ada nila presto Ada gurami presto Dan lain-lain Nanti kita kembangkan ya pemirsa ya Oke langsung kita Langsung kita goreng pemirsa Dan nanti akan save adi review ya Enak yang mana Dengan empat cara yang save adi bagikan Kita langsung goreng ya Kita langsung goreng ya pemirsa ya Oke pemirsa Terlihat di depan pemirsa semua Bahwa semua ikan-ikannya ini Teksturnya sangat utuh Tidak ada yang hancur Tidak ada yang patah Karena apa? Karena Memakai panci presto By save adi Atau panci presto Rancangan save adi ya Yang sudah sedemikian Saya rancang Untuk berbagai macam Olan presto Dan saya menyatakan Anti hancur ya Dengan rancangan yang seperti ini Di dalam panci presto Terdapat loyang-loyang Ini akan mempermudah Dalam kita mengangkat ikannya Selain itu Dengan loyang seperti ini Akan membentuk ikan menjadi rapi Dan tentunya Pasti anti hancur ya Di channel-channel save adi Sudah saya share video-videonya Bagi pemirsa yang belum menonton Bisa dicek video-videonya Tentang panci presto Tentang keistimewaannya Dan kelebihan-kelebihannya ya Jadi kalau anda semua Memakai panci presto Yang tidak ada loyang-loyangnya Seperti ini Dan ikan ini terendam Di dalam air Dan kita presto Pastinya Sefati menyatakan Pasti hancur Karena ikan-ikan ini Terendam di dalam air Sehingga pada waktu Kita mau mengangkat Susah ya Selain itu Teksturnya Enggak bisa kering Karena terendam air Secara terus-menerus Selama kita presto Sehingga menyebabkan Hancur ya Selain itu juga Bentuknya Enggak rapi Enggak cantik Oke Pemirsa Jadi sudah tahu ya Bahwa keunggulan Kelebihan Panci presto by sefati Yang saya rancang Bagi pemirsa yang belum Menonton videonya Dicari di channel saya Banyak sekali ya Sudah saya tayangkan Sampai pembuktian-pembuktiannya Ya Oke Pemirsa Mari kita Goreng ya Ikan prestonya Inilah prestonya Yang mana dulu ya Yang mau saya goreng ini Minyaknya sudah panas Dan siap Akan saya goreng Dan nanti akan saya testimoni Terima kasih Terima kasih Oke pemerintah saya Saya angkat ya Saya seliranya Tidak terlalu kering ya Buat pemirsa Yang suka kering Bisa digoreng Sampai kering ya Saya angkat dulu Dan saya Review Untuk rasanya Ada dua macam ya Yang dibelah Dan tidak dibelah Oke pemirsa Sudah mateng Anget-anget Siap disantap ya Disini Saya review Dua macam saja ya Yang dibelah Dan yang tanpa dibelah Untuk Mereview Dari segi rasanya ya Kalau save addition Sudah bisa Memperkirakan Bahwa ini nanti Akan Bumbunya Lebih terasa mantap Yang dibelah ya Ini adalah Yang kita belah Ini secara otomatis Sebelum save adi Mencicipi Tetapi sudah bisa Memastikan ini Lebih enak Lebih mantap Dan yang ini Kurang mantap Bumbunya karena Tidak kita belah Jadi bagi pemirsa Tetap ada tip Tetap saya bagikan Bagi pemirsa Yang akan membuat Ikan nila goreng Ikan nila pristo Yang Pengolahannya Tanpa dibelah Seperti ini Itu Solusinya Harus direndam Sama bumbu dulu Kira-kira Sekitar 2 jam Sampai 3 jam Dimasukkan kulkas Setelah Bumbu-bumbu Mersap Sampai ke dalam Baru Dipresto Atau Diproses Dimasak Atau Digoreng Oke Saya Fati akan tunjukkan ya Bahwa Sudah saya tunjukkan ya Tadi Sebelum digoreng Sudah empuk ya Sekarang Setelah saya Fati goreng Akan saya testimoni rasanya Dan apakah Tetap empuk pemirsa Oke Bismillahirrahmanirrahim Wow Sangat mudah dipatahkan ya Pemirsa ya Ini ya Wuuu Suaranya sampai Wuuu Kriuk Saya cicipi pemirsa Dagingnya Ya Masih anget-anget Wuuu Masih berasap Masih berasap Pemirsa ya Pemirsa Ternyata Bener dukaan Saya Fati ya Bahwa Karena ini Tidak dibela Jadi Bumbunya Kurang Mersap Sampai ke dalam Jadi Bumbunya Hanya terasa di luar saja Ketika Masuk ke dalam Bumbunya Tawar ya Coba kita tes lagi Lebih dalam lagi Durinya ya Kita ambil Durinya ya Nah Ini bagian durinya Mau saya ambil Saya ambil Durinya Pemirsa Saya ambil Durinya Disini Yang separoh Mau saya makan Separoh Mau saya makan Empuk sekali Pemirsa Empuk sekali Serasa Bukan buri Serasa ini Hanya seperti Daging saja Pemirsa Terus Saya tunjukkan ke Pemirsa Yang tanpa dimakan Saya remet Saya tekan pakai tangan Ini ya Perlihat Lihat Wuuu Benar-benar Empuk sekali Ini ya Pemirsa Sudah 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 Terbukti Ya Nilapristo Durinya Empuk Lanjut Review yang kedua Yang ikannya dibelah Hai Iya Iya Ini ya Bumbunya sampai Dalam Pemirsa Ini ya Saya titipi Dagingnya Benar-benar luar biasa Pemirsa Sangat-sangat Enak Bumbunya Wangi Lezat Gurih Sampai Kedalam-dalamnya Ya Pemirsa Inilah ya Cara Saya Dibuktikan bahwa Membumbui ikan Dengan cara dibelah Itu bisa Benar-benar Maksimal ya Makanya saya sarankan Buat Anda semua Tetapi Semua nanti Pada Selera Anda masing-masing Mau suka dibelah Atau enggak Mungkin dari Pemirsa Yang Ah ribet dibelah Ah susah Yang belahnya Ya Oke lanjut Kita masuk Kedalam Kedurinya Setelah kita cicipi Dagingnya Sangat-sangat enak Dan wangi Sekarang kita masuk Kedurinya Mana Duri Mana Durinya Wow Ini gede banget Durinya Ini Kita kalau makan ikan nila Tanpa Kita peristu Sangat mengganggu Ya Pemirsa Saya sering nyocok-nyocok Ya Ngenain Sering mengganggu sekali Ya Pemirsa Ya Oke Saya tunjukkan ke Pemirsa semua Ini adalah Duri Ikan nila Separoh mau saya makan Separoh mau saya tekan pakai tangan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Ini rasanya 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 enggak kaya makan duri nih Tetapi rasanya seperti makan daging biasa Hmm Gurihnya Enaknya Wanginya Semuanya masuk sampai ke dalam duri-durinya Luar biasa ya Dengan cara Membelah ikan Membumbu ikan Dengan dibelah ya Oke Saya tunjukkan lagi ke Pemirsa semua ya Ini adalah Duri Sisanya yang Sefadi makan Saya tunjukkan Ke Pemirsa semua Apakah benar-benar empuk ya Tanpa pembuktian Anda Akan tidak Percaya ya Jadi Sefadi selalu Membagikan resep-resep Dan video Selalu dengan Pembuktian Pembuktian Agar apa Agar anda yakin Agar anda percaya Kalau ini bukan rekayasa ya Oke Saya tekan pakai tangan ya Iya Ini ya Pemirsa nih Lihat Duri seperti ini ya Tuh Kan Cuma diremet pakai tangan Pakai kuku Lihat Sudah sangat-sangat hancur Empuk sekali Dan ketika tadi Sefadi makan durinya Luar biasa Makan duri Serasa makan Daging Empuk sekali Pemirsa Oke Pemirsa ya Sudah cukup jelas Dengan apa yang Saya demokan Saya revieukan Sudah anda semua Bisa menarik Kesimpulan Dari berbagai macam Olahan Teknik Cara pengolahan tadi ya Ada yang dibelah Ada yang tanpa dibelah Ada yang disisi Ada yang tidak disisi Semuanya enak semua Kecuali apa Bumbunya tidak Meresap Kalau yang tanpa dibelah Ini saya contohkan Walaupun ini tadi Tidak saya sisik Ini pada waktu Masih Mentah ini kan Masih ada sisiknya Gak masalah Pemirsa kalau Kita presto Karena Jangankan sisik ya Pemirsa Duri saja sudah empuk Apalagi cuma sisik-sisiknya ya Jadi tidak ada Masalahnya ya Oke Pemirsa sudah Cukup jelas ya Dengan apa yang Saya videokan ya Buat anda semua Yang belum jelas Bisa ditanyakan Di komen Jangan lupa Untuk Like video ini ya Pemirsa ya Dan nantikan video-video Yang akan datang Semoga video kali ini Bermanfaat Dan menjadi Inspirasi Untuk anda semua ya Ini adalah Bisa menjadi Varian menu ya Untuk menambah Menu-menu yang ada Dari usaha kuliner anda ya Jangan lupa Untuk selalu Dukung channel Sefadi dengan Cara Mensubscribe ya Subscribe itu gratis Dan Anda akan mendapat Manfaat Dari video-video Yang selalu Saya bagikan Karena ini adalah Channel Inspirasi Untuk anda Semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh